Gue dulu agak duniawi sih. Gitu ya? Sekarang semakin tambah gak gue uber. Gitu ya? Gue malah semakin happy. Semakin lo gak uber dunia, lo semakin happy? Semakin gue gak uber dunia, gue semakin happy malah. Gitu? Iya. Udah gak worry-worry yang gimana gitu? Bodo amat besok-besok. Terserah Tuhan, terserah Allah ya gak? Ruhi Arab, Ruhi Arab, dan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama-lama jadi fight club nih. Bang Oji, lo emang membuat banyak hidup itu jadi tercekam? karena lo itu nelfon gue bisa tiga kali sehari nanya ya empat bulan, lima bulan yang lalu lo nanya woy, gue pulang dari Suriah gue mau kemana lagi ya, lo nanya gitu ya gak tiga kali sehari, dua kali sehari lah minimal dan setiap kali lo nelfon gue bilang, gue lagi meeting gue lagi meeting, gue lagi meeting terus lo tetep ngecer gue ya lo gak kapok pulang Suriah beberapa hari pertama kapok beberapa hari pertama kapok iya karena waktu kepala gue masih pusing kan pusing secara gue ini sipil bukan militer ya gue sipil, gue bukan militer biasa santai, jalan-jalan tidur enak, makan enak nongkrong berarti bintang film ya masnya ngabisin waktu sama temen terus tiba-tiba kan ke zona merah di tahun ini lo ke zona merah masuk ke titik-titik yang paling dihancur leburkan ketika kemarin banyak konflik ya dan itu setiap hari masih jalan ya iya masih nah terus terus habis gitu balik yang lo telepon soal ke Yaman itu akhirnya di pending dulu bener lo baru pulang masih leye-leye apa masih tidur waktu itu baru bangun tidur terus lah satu setengah hari tidur yang lo bilang ayo berangkat ke Yaman ha ntar dulu masih gak kuat masih trauma cuman maksudnya ya kalau menurut gue ya wajar ya mungkin gue ngasih ini ya ngasih alesan ini alesan alesan ya waktu itu gue bukannya gak mau cuman gue waktu itu masih butuh berapa hari buat istirahat seminggu dua minggu jet lag lah ya cuman sekarang gue udah siap nih oh gue udah siap gue siap berangkat ke Gaza ke Palestine oke makanya gue teleponin mulu dan itu semua salah lo juga salah gue halo salah anak gue nih sekarang ini salah lo tapi gimana lah temen gue jadi dimapin jadi salah gue salah temen gue juga salah gue kenapa terus kenapa salah gue ya kan lo yang pertama kali ngajakin gue pergi buat tugas kemanusiaan oh gitu lo yang pertama kali ngajakin gue pergi untuk tugas kemanusiaan dan akhirnya setelah gue terbuka pandangannya hatinya katanya terbuka alhamdulillah masya Allah ada kesadaran dikasih kesadaran dikasih karunia dibukain kesadaran ya sekarang gantian gue ngajakin lo lo lagi ya iya lo gak ngajak gue dulu sekarang gue ngajak lo terus salah gue dimana kalau lo lama ya gue teleponin mulu biar cepet gue gak ada urusan lo mau meeting kek lo mau apa kek gak ada urusan berangkat kita kita berangkat ke Gaza gila 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 kita membuat hal yang positif gue biasa tuh ngebayangin kalau gue pun akan dihantui harus dihantui sama orang-orang dalam hidup gue tuh ya ya na'udzubillah sih gak kejadian alhamdulillah orang yang nagih utang terus orang yang nagih janji gue gitu kan suka janji kan ya ketemu ini ketemu ini tapi gue gak pernah kebayang ada orang nagih gue untuk dateng ke daerah-daerah yang scary sebenernya dan lo pulang sono terakhir kali gue gak bisa nemenin lo masuk ke dalam suria karena ada hal-hal lain ya secara kelembagaan ya acetnya lo tau dirilah Sabtu, Minggu itu adalah Senin Senin sampai Jumat juga Senin juga jadi gak ada hari liburnya setiap hari setiap hari Monday always Monday keren gak? ada orang always Sunday remahan gitu ya always Monday dan iya gue gak pernah kebayang lo bakal terus menghantui dengan segala ini dengan menghantui itu kalau bahasa gue sama temen-temen gue ngerong-rong 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 nge-gado di-gado tiap hari terus saya dorong lo ya sampai berangkat dan hari ini alhamdulillah ya alhamdulillah hari ini dapet keputusan gitu ya udah ada tanda-tanda cerah ya tanda-tanda cerah minimal ada doa yang lebih banyak orang ngedoain kita hari ini bisa berangkat ya Palestina lo ngobrol sama Bang Onim dan Bang Onim juga sempat ngobrol di Actox gitu ya kondisi disana sampai hari ini ya asal lo tau aja kalau yang kemarin-marin ya apalagi Gaza Gaza ya serangan mungkin kemana aja ya kan kemiskinan nambah kesusahan air minum 97% air disitu itu terkontaminasi udara ya lo keliat ke langit lo kan udah pernah liat pesawat lewat terus ngejatuhin rudal ya udah pernah gitu itu sangat mungkin terjadi disisi yang lain Palestina itu Gaza terutama ternyata pandemi juga terjadi disitu artinya apa persiapan lo lo bilang lo siap dan lo merongrong setiap hari apa yang lo siapin sebenernya yang gue siapin gak ada yang gue siapin gak ada yang gue siapin gak ada nyokap lebih siap tapi kali ini kayaknya ya yang gue siapin doa sama memastikan niat menuruskan niat karena dari kemarin-marin kalau misalnya gue nanya orang-orang eh gue mau berangkat nih kira-kira gimana gue kan suka nanya orang juga kan dan gue gak percaya gue sebenernya gak percaya sama nasihat orang gak percaya sama nasihat orang tapi gue pura-pura ngedengerin pura-pura ngedengerin pura-pura ngedengerin lo udah di warning-warning gak percaya juga kadang-kadang gue belaga-bega oh gitu ya gitu cuman kalaupun gue mau ngedengerin gue harus ngedengerin lebih dari harus lebih dari 3 dari 5 orang yang lo percaya itu juga ya gak sembarangan gitu jadi hampir semua cuma bilang ya lo rusin niat oh gitu ini guru-guru orang-orang yang lo dengerin nih enggak gak cuman guru-guru ya maksudnya dari macem-macem gue random 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 gue pintau pendapatnya dia apa gue pintau pendapatnya dia apa gue pintau pendapatnya dia kalau misalnya gue melakukan hal gini gue takutnya gue merasa benar atau gue ngerasa ya gue ngerasa bener tapi ternyata gue salah itu yang gue takut jadi gue memastikan apa apa gue waras apa di jalur yang bener gak gitu lewat tonton orang-orang ya kayak gue dengerin masya Allah makanya gue abis itu gue timbang lagi kenapa dia bicara alasannya ini kenapa dia bicara alasannya gue timbang lagi nyokap bokap udah tau nih ini gue nanya bener karena gue udah ketemu nyokap lo gue punya tanggung jawab moral supaya tante terakhir kali ketemu lo liat gak mukanya gue ketemu nyokap lo tante mohon maaf kok ada bokap nyokap udah tau udah gue bilangin udah udah bilangin cuman emang nyokap ya selalu khawatir ya kamu kapan berangkat hati-hati lagi sekarang lagi sekarang lagi panas lagi terus sekarang lagi sengit lagi tuh gitu dan nyokap lo ngikutin berkembang ngikutin dia gara-gara gitu oke salah gue lagi nyokap gue ngikutin beritanya begitu dia denger gue ngomong gitu dia ngikutin beritanya ini lagi gini ya terus gue bilang ya kita juga gak bakal pergi bisa terlalu beresiko pasti semua diminimalisasi dulu ya kali maksudnya gak ada perhitungan yang matang kan bener kayak terakhir lo masuk surya kan gencatan senjata kan masuk ya alhamdulillah bukir lo seneng tempat berangkat cuman bertahan 6 jam ya bertahan 6 jam sampe akhirnya ada beberapa bom di sekitar gue baru lo sadar gencatan senjatanya iya kata ini yang gak itu iya gencatan senjata nanti jam 12 malam lo berangkat siang-siang malam iya pagi 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 menyingsing ya itu lo udah ngalamin ya artinya ya ya lo di momentum kayak gitu apa ya ngeri ada bahagianya ada bahagianya gak sih disitu tuh di momentum itu kalau sekarang kan udah pulang ya wajar lah lo udah bentar lagi kita datengin ada kopi dateng tergantung perspektifnya ya asyik asyik gimana tuh maksudnya lo tau gak apa gue iya lumayan gue pengen tau maksud lo apa iya maksudnya kalau dari perspektif duniawi ya buat apa gitu ini kalau menurut pendapat mengadaptasi pendapat temen gue kalau dari perspektif duniawi buat apa cuman kan buat apa itu maksudnya buat apa lo kesana iya buat apa kesana oke maksudnya pikir ah ngapain lo kesana apa yang ada kerjaan lain apa ya apa tindakan lain yang kalaupun mau lo bikin positif lo cari aja yang lain yang positif harus kayak gitu resiko cuman lo dari perspektif agama gitu kan itu bagus gitu ya harus ada orang yang melakukan itu kenapa banyak sih yang melakukan itu lo cuma satu dari sekian itu lo kan cuman follower iya cuman masa masa sih buat gue sih itu suatu keberuntungan sih malah suatu keberuntungan suatu keberuntungan orang boleh ngeliat dari sisi ini ah buat apa tapi kalau dari sisi gue kalau misalnya dari sisi misalnya kacamatanya misalnya kita belajar soal agama gitu-gitu ya itu suatu keberuntungan dimana kita bisa bantu orang dapet kesempatan itu terus dapet ridho dapet pahala bicara kebaikan ya insyaallah karena kan gak semua lo juga belum tentu ntar kalau mau ikut iya bener belum tentu banyak yang mau gitu bahkan di kayak misalnya kayak misalnya di ya sedikit-sedikit di share gitu ya di di instagram gitu banyak yang pengen lakuin kayak gitu gitu dan bener-bener gak dapet kesempatannya yang lamar gue ikut dong bang ayo dong gue ikut dong gue ikut dong gue harus gimana caranya biar gue ikut banyak dan nge-DM-DM lo juga kayaknya waduh ada kira-kira seribu lebih ayo seribu iya sampe gue pegel baca aduh gue mau jawab apa ini lo juga udah punya admin tuh urusan begitu kan nah ya cuma maksudnya ya disitu gue ngeliat gue dapet karunia dimana gue dapet kesempatan untuk apa ya ikut ngebantu gue sih cuman nganterin iya gue cuman nganterin sama dokumentasin gue cuman nganterin cuman kesempatan itu kan buat gue tuh luar biasa karunia kesempatannya udah karunia iya 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 belum lagi disana ketemu apa ya iya dan insya Allah ini perjalanan yang baik gitu apapun resikonya ini ada perjalanan baik gitu ya daripada lo jalan-jalan ke tempat bagus nah ternyata lo ternyata lo digigit nyamuk malaria terus lo meninggal gitu ngapa yang gue nanya meninggal malaria ini maksudnya sorry to say ya ya gak tau traveling yang gak jelas gitu ya kepleset gitu ya gak ya ya Allah ya kalaupun gue ngambil resiko ini kan kalaupun ngambil resiko ngambil resikonya yang ibaratnya banyak faedahnya buat dunia akhirat ya masya Allah buat dunia insya Allah berkah amin 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 lo sejak kita kan pertama kali jalan ke perbatasan Turki-Surya ya bro ya ramadhan ya sebelum ramadhan tahun lupa itu 3 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu gitu itu udah lama juga loh gitu waktu pulang dari sana gitu ya apa yang lo ceritakan ke nyokap lo pertama kali gak lo gak cerita lah kok gak gue gak mau terlalu cerita banyak ke nyokap wah lo gak tau nyokap gue dia was dia was-wasnya tinggi gitu ya jadi gue gak bisa terlalu cerita banyak gitu kalau soal hal-hal yang loh dia kan dia bisa browsing that video lo gak deh gak secang gitu oh gak secang tantem masya Allah mohon maaf dia ngomong loh masya Allah ini gara-gara ini gara-gara actox kali ini beda ya karena kita outdoor nih ini actox edisi jalan-jalan pertama bro diadain gara-gara lu gara-gara lu kita ada ada ini nih ada barang ya ini rezeki salah satunya kita berangkat-berangkat ini selalu ada pihak-pihak yang ada di balik kita ya bantuan yang lo bawa roti pabrik roti segala macem itu kan dari macem-macem orang ini salah satunya nih tanpa ada beban-beban sponsorship ya kita mau kasih karena kita di Bandung dan ini taman yang indah dan kita punya relawan buat nganter mana relawan buat nganter waduh waduh ini dia nih ini pemuda setempat ya kamu ya bisa bahasa Indonesia gak kamu akamsi ya akamsi di kampung sini kita dapat ini cuma teman kopi dari kopi apa namanya cuma teman kopi bener ini bantu kita nih Masya Allah ini ini rejeki gak terduga ya karunia terduga kita dapat kopi begini buat dia juga gak bakalan ya ini gak ada niat-niat khusus gak ada apa tapi mudah-mudahan berkah ya teman-teman di cuma kopi cuma teman kopi ini semoga Allah ridho dengan apa yang diberikan di jalan kebaikan ini karena seorang Fauzi Badira bisa berangkat juga karena support-support teman-teman ini dan kopinya enak kayaknya lo diem aja dari tadi kata nyokap kalau lagi makan minum gak boleh bicara lu disisi itu menurut nyokap ya baik-baik oke terus-terus lo pengen gue ngomong terus soalnya gue tau oke balik dari perjalanan pertama gitu ya apa hal yang pertama lo lakukan hari setelah lo pulang masih inget gak wah enak banget pas perjalanan keberapa nih kan ada berapa perjalanan oh iya yang pertama dalam negeri 3 kali dalam negeri 3 kali luar negeri 2 kali dari perbatasan surya bro pertama kali apa kedua kali kita lagi gendong anak kecil ada suara pertama kali atau 2 kali pertama kali pertama kali apa yang gue lakukan what is the next day setelah lo pulang tidur lah tidur kan jet lag pesawatnya lama banget pesawat jauh ya dari Turki sampai sejauh ya terus tidur bangun tidur lagi bangun lagi tidur lagi itu memulihkan memulihkan badan buat seger lagi sama merenung merenung apa yang lo renungin terkadang kalo ada kejadian-kejadian apa dalam hidup yang agak gak umum gue suka mikirin kenapa bisa gini ya gitu kenapa lo bisa tiba-tiba tiba-tiba gue diajak pergi jauh ke lokasi yang seperti itu apa yang apa yang bikin gue bisa berangkat kenapa gue suka nyari korelasi cuman mungkin disitu gue nemu mungkin gue dulu pernah juga nih berdoa gitu semestinya agak absurd ya ya mungkin gue agak absurd juga gue nya bukan agak maksudnya kadang-kadang kan kayak bisa baca buku tentang perjuangan persatuan terus apa yang diderita kaum muslimin negara-negara lain gitu solidaritas gitu-gitu terus gue pada baca buku ini baca ini beberapa sumber lah terus gue pikir apa iya gitu kalau misalnya gue di posisi kayak gini gue mampu gitu di posisi mereka akhirnya gue berdoa ya Allah boleh gak ini bahasa gue ya boleh gak sih survei dulu survei dulu survei dulu gitu gue tau diri gue tau diri maksudnya abis baca buku terus menghayal terus pingin deh kayak gini cuman boleh gak sih survei dulu survei dulu ya kadang-kadang kita kan suka terlalu cek-cek ombak ya terlalu over terus kepedean ya ternyata gak mampu gitu kan bener-bener boleh gak sih survei dulu apa yang kasih kasih yang sesuai kemampuan jangan yang berat tapi pingin gitu karena kan gue kadang-kadang kalau baca tuh suka suka tidur iya gak terlalu percaya gue tiba yang harus kalau belajar sesuatu tuh harus menjalani merasakan makanya gue waktu sempet tau boleh gak sih survei dulu lihat dulu pengen tau eh gak tau itu kayak itu berapa tahun sebelumnya mungkin dikabulin setelah udah berapa tahun makanya dapet telepon itu mungkin itu pas lena pon gue itu adalah salah satu bentuk jawaban dari doa yang gak di ucapin dari mulut ya gitu ya cuman selintas di hati aja gitu masya Allah ya jadi beberapa tahun sebelumnya lo pernah berpikir begitu iya terus kayak misalnya gue pernah mungkin itu juga gabungan juga kayak ya kita pasti pernah bikin salah ya gue mikir bikin dosa aja gampang kayak iya dong bikin dosa tuh gampang iya masa bikin pahala susah tapi gue kadang-kadang berdoa ya Allah keren kalau bikin dosa aja gampang mudahin apa gampangin juga bikin nyari pahala gitu gitu biar fair maksudnya kalau yang ini gampang maksudnya ini berat sih iya gak memang bikin dosa aja yang kadang-kadang hati seselin terus di hati mesti kita tau itu dosa dan kadang-kadang kita kan gak ada saatnya kita gak mampu iya kalau bikin dosa aja gampang kenapa gak pahala bikin pahala tuh gampang kenapa susah gitu bikin pahala bikin pahala gampangin juga dong kasih kesempatannya dong iya gak biar fair ya namun lama adil ya iya iya maksudnya iya gimana gue manusia juga gitu iya gak cuman ya kasih kesempatan harus harus kasih kesempatannya juga dong itu kayak iya biasa lah namanya manusia kadang-kadang kan suka berdoa berlebih cuman kayaknya di di jawab di jawab alhamdulillah masya Allah masya Allah itu kayak digabungan berapa doa yang di jawab karena yang gue tau banyak temen-temen gue pas gue tanya apa menurut lo apa yang gue lakuinnya gimana menurut lo kata temen gue men lo termasuk beruntung bisa dapet kesempatan ini gitu makanya gue pikir yang ngomongnya apa tuh bintang film juga ada temen gue pembalap pembalap iya gitu ya jadi gue pikir ya iya sih bener oke juga tuh pembalap kita butuh juga yang jago-jujutin jadi salah gue pikir ya masya Allah kali ini gue harus maksa untuk berangkat iya masya lo inget gak pertama kali tim ACTN lo phone lo ngomongnya kayak gimana dan gimana lo kan gue yang ngomong ya iya lo inget gak gue gak inget lo gak inget lo nanyain gue lo inget apa enggak gimana gue ingetnya gue nitipin soalnya itu ada geng cewek-cewek yang pernah pokoknya berangkat abis itu lagi premiere emang lo langsung bilang oke gue berangkat gitu lo gak nanya dulu kan lo ada produser ada director lagi mau premiere ada jadwal roadshow iya kan iya oke itu kan lo lagi mau launching film itu kan iya premiere udah lah gue udah sering ngalamin premiere dalam hidup gue gitu maksudnya ya enggak bukan maksud apa cuman ya udah jadi hal biasa gitu ya jadi kali ini gue dapet kesempatan yang kayaknya ini jawaban doa dan ini bukan hal yang umum buat kebanyakan orang gak semua karena ini baratnya nih kalau perspektif gue ini Allah ngejawab doa gue terus lagi pintu kesempatannya dibuka wah gue harus kejar nih masuk nih momentum di telepon itu lo nyadar gitu iya gue tuh kayak kayak ada alus-alus gitu di pikiran wah ini ini this is it gitu ya wah ini dia nih keren insyaallah ya gue suka-suka kadang-kadang ya itu hal yang kayak gitu gue sendiri ada gak sih pikiran-pikiran alus di kepala ada sih yang kadang-kadang kayak tipis-tipis kadang-kadang gue ngiyain gue gak tau kenapa iya gitu kalau lo kan mikir lo sadar gitu kan insyaallah keren-keren ada pikiran-pikiran alus itu mudah-mudahan insyaallah suara hati yang tipis-tipis yang kayak ngasih kode gitu ya gitu ya ini begini nih ambil-ambil itu kalau kelamaan tuh bisa nanti ada lagi yang negatif ya jangan-jangan orang setan ya gak tau tuh itu obrolan internal dalam obrolan orang dalam dan gak ada yang ngomel sutradara gak ngomel kenapa ngomel ya lo percuma juga diomelin sih gue tau cuma maksud gue ngapain gue diomelin gak ada urusannya ngomel-ngomel sama gue gitu ya jadi temen-temen luar lo gitu oke baik gitu aja gitu yaudah gue gak peduli kalau gue ngomel ini selama menurut gue patokan gue kan selama gue ya kita sebagai muslim kan ada kita tau yang positif yang putih mana hitam mana selama ini bener terus ajar lu mau ngomong apa callingannya bener ini udah jelas gitu positif terus lu mau ya walaupun gue pura-pura nanya cuman yaudah udah gak pura-pura nanya formalitas ya formalitas ya formalitas manusiawi tim film lo ngomel lebih tonton video ini udah lah ini baik kok gitu gitu ya dan temen-temen lo banyak yang suportif ya maksudnya di film dan akhirnya gue malah ya itu pingin lagi-pingin lagi begitu ya dan itu berbuah di film Aya ya iya dan Aya akhirnya itu jadi gimana itu perjalanan tuh itu jadi ide cerita film gue yang berikutnya gue gak minta ide cerita itu udah ada sebelumnya atau gara-gara keperjalanan cuman mungkin abis-abis perjalanan itu dibikin ceritanya seperti itu dan menurut gue itu kayak tambahan bonus gimana apa yang gue lakukan bahkan di filmkan gitu menginspirasi Masya Allah gue sih gak berharap gue menginspirasi orang udah deh gue gak se gak kepikiran ya gue bukan se apa tuh yang suka ngomong kalimat-kalimat bijak tuh motivator motivator pokoknya gue pernah baca kayak pas lagi ngaji gitu artinya ya gue baca kalau ngajak orang kebaikan insya Allah ganjarannya baik lah kurang lebihnya gitu wah ya mungkin gue walaupun rese iya sih rese selengean dan sialan kayak gini paling gak bisa ngajakin yang baik gitu paling gak sesuai profesi lah paling gak gue bisa sesuai profesi gue ngajakin yang baik iya melalui medium yang sesuai profesi dan jadi karya dokumentasi melalui film melalui dokumentasi gitu-gitu kan menarik ya itu tim film lo yang lo tinggal premier lo di premier ke atas ya kan ketemu gue di bandara terus kita cabut deh sampe sono kenal lo juga belum ngobrol belum pernah tapi alhamdulillah ya agak sempet ada drama sedikit gitu yang mana ada yang ngomel-ngomel sama gue eh lo lo jangan suruh gue cengeng-cengeng wah iya maksudnya gini gini ya lo jangan nyuruh-nyuruh gue nengis-nengis gue bukan orang melankolis gue gak mau ayo gitu lah gitu ya gue udah mati astagfirullahaladzim di jumlah ini udah kebanyakan drama kanan-kiri kita ya gak dan gue tau drama gue pemain drama nih gitu ya kan dan ini adalah real gue gak mau ngasih drama disitu gitu apa adanya aja ya kan ini real life gitu dan gue inget ketika lo abis ngomong gitu ini kita baru nyampe ya lo ngomong gitu ke gue dan gue agak oke gue harus gue dan tim tim film nih ada sutradara D.O.P ada lighting apa tim-tim teknikal kita mau bikin video sama seseorang yang ya dikatakan lah public figure terus public figure-nya seolah-olah gue pikir lo gak mau di videoin sama sekali hari itu gitu kenapa lo pikir gitu abis lo ngomongnya begitu maksudnya lo apa sebenernya waktu itu oh gini kalau boleh tau wah nih ini tabayun bener-bener belum pernah kejadian nih kita laluin gue disaat kerja gue mau diatur tapi gue gak mau diatur 100% karena gak semua orang pikirannya 100% bener saat gue ada tugas ya lo harus ngobrol lo sama gue masuk akal gak? kan manusia tuh harus saling ngobrol kalau misalnya emang ada yang positif ya kita ambil ada yang negatif ya kita buang dan gue juga punya prinsip sendiri punya pandangan gue sendiri jadi gue pikir ya itu harus didiskusikan dan kebanyakan kan kadang-kadang suka didramatisasi dramatisasi bener bener hidup kita penuh dengan drama dan dramatisasi itu maksudnya ya gue takut maksudnya gue berpikir ini kan dokumentari harus bicara apa adanya jujur bener karena kalau kita ngeboong narasi kita boleh manis tapi orang hatinya bisa deteksi ah ini banyakan bumbu nih gitu ya over acting ini bohong nih acting di saat kita bicara jujur mau salah mau bener susunan kalimat tapi orang pasti bisa ngerasain energinya ini jadi gue gak mau yang kayak nanti gini ya masa bahasi gitu lo pikir lo akan gue minta untuk begitu ya ya gue gak tau kan gue gak tau gue juga belum kenal sama lo cuman gue kadang terkadang ketemu kayak gitu jadi gue sebelum sebelum gue waktu gak tapi lo orangnya asik orangnya asik cuman waktu itu kan gue belum tau banget gue pikir wah sebelum gue coba diatur tanya dulu ya kita gong-gong-gongan dulu ya dan lo waktu itu gue inget banget kita nyampe bohong kartas kamera semua kita lensa segala macem baterai-baterai di charge karena kita punya waktu pendek sore itu ya besoknya baru kita shoot holiday gitu di momentum itu lo bilang begitu habis itu lo kayak ngomel ke gue kenapa dia marah gitu waktu gue mau balap ya yang ngomong kayak gitu gue ini emang emosional tapi kan gue gak ada dendam ya gue juga gak ada dendam gue malah bersyukur waktu itu lo ngomel begitu karena gue bisa ceritain ini kepada publik lo pergi abis itu ya enggak yang kedua kenapa gue uring-uringan kenapa gue uring-uringan iya ya gue tanya tentang apa gak mungkin lo ada bahasa apa ya gue gak tau mungkin lo bilang lo gak mau diatur lo bukan orang yang cengeng ya bukan orang melanggolis gue gak suka sedih-sedih gitu gue bukan penyedih gitu terus lo bilang juga bahwa apa ya melanggolis bukan penyedih iya dan lo bilang orang kaya lo lo bilang gitu wah orang kayak gue orang kaya lo kayaknya gak percaya sama orang kaya gue kalau gak salah gue gue gak percaya gimana lo gue ajak lo kesini tapi yang menariknya orang kaya lo pasti gak percaya sama orang kaya gue punya prajuris-prajuris sama lo yaudah deh yaudah karena gue sering dijudge orang dan mereka selalu salah gitu ya iya sama lo dijudge apa iya macem-macem lah jadi gue pikir wah sebelum gue digas nih gue gas duluan deh gak ada urusan gitu ya itu kan manusia nah lo inget tuh sekarang lo ngomel kenapa bisa jadi tuh bisa jadi nah yang menarik adalah ketika lo pergi gitu kan gue gak bisa kemana-mana gue bawa uang program gue bawa ya ini ada peralatan ya kita di apartemen ACT waktu itu ya lagi ngecharge asik tuh ya asik suasananya asik lu nya yang asik karena lo ngomel-ngomel terus tiba-tiba kru keluar Kang Nurman kami mau cek satu lokasi gitu di pengungsian ya kan di pinggir ini udah sore kita mau cepet-cepet gitu oke gue gak ikut gue bilang gitu kan terus gue bilang gue ikut lo pergilah dan lo satu setengah jam terus lo dateng dengan muka yang berbeda ngapain tuh waktu muka gue lo mau ngomel-ngomel sama gue lo cabut muka lo tuh nyolot gara-gara lo gak ikut enggak lo nyolot sama gue dan lo lebih seneng gue gak ikut gue tau yaudah oke ketika lo balik lo masuk ke ruangan gue masih di posisi yang sama diantara kamera dan lensa dan baterai lo dateng speed lo jalan tuh udah kayak gerakan lo lari di mengejar matahari tapi di slow motionnya tang tang ada ap nih orang gue liat dari sudut mata gue juga geng sih kan abis jomelin gimana pun juga gue buang muka gitu kan lo dateng duduk sebelah gue terus lo mulai tarik napas panjang terus lo ngelarin handphone dan gue tau lo lagi ngebuka sesuatu beberapa file yang lo buka lo swipe swipe terus lo bilang gini gue gue gak pernah nih ngerasa kayak gini udah kenapa lo kenapa lo gue liat handphone lo deh gue inget gue juga belum ngerasa akrab sama lo coba gue udah bersuara lo gue gak tega sih iya iya kenapa dan lo kasih liat foto anak itu jehan foto jehan yang matanya bulet bulet mukanya lucu banget rambutnya ngebob gitu dan banyak pasir di rambutnya banyak tanah terus bajunya mohon maaf kumel gitu pipinya cemong-cemong bukan cemong-cemong abis makan gue tau cemong-cemong tanah gitu ya mungkin karena mainnya begitu kan dan lo bilang ya lo gak pernah ngerasa kayak gitu terus lo cerita iya ini anak meluk gue dari abis asar sampe ibunya narik-narik sambil nangis ketika matahari udah turun dan dia harus pulang rumahnya di pengusian bokapnya meninggal karena apa gitu ya karena ledakan atau apa dan kemungkinan besar dia kangen sama sosok ayah itu dan dia meluk lo terus ibunya nangis sampe kayaknya narik-narik emang kejadiannya kayak gitu ya iya terus lo gimana waktu itu ya gitu deh ya gitu deh tuh gimana apa yang lo rasain tergores tergores hati sama anak kecil karena kan gue gak pernah kayak mengalami hal kayak gitu dan gue biasa juga cuek sama anak kecil karena biasa anak kecil punya bapak ibunya sendiri kadang-kadang kalau mau gue ajak main aja udah kabur gue teman lo tumben-tumben jadi sayang sama gue aduh gitu ya jadi jarang ya lo mau ponakan-ponakan lo gak kayak gitu gak gak oh gitu ya gak tau ya gak tau beda ini ada anak surya yang dia ngerti lo siap-apak gak ngomong gak ngerti iya kan lo gak ada bahasa verbal gak ada emaknya lo gak ngerti ngomong apa juga iya cuman maksudnya disitu energinya berasa gitu energinya berasa iya iya kadang-kadang kita kan gak usah bicara pake iya gini deh gini deh bicara soal energi ya gak jangan terlalu melo nih kita ngobrolnya oke mungkin gue suka kadang-kadang uring-uringan tapi kan lo tau kita cocok jadi temen kan ya kita sahipan lama gue suka curhat sama lo lah suka cerita sama gue curhat-curhatan insyaallah ya maksudnya energi kita cocok kita bakal jadi sahabat kan iya bener gak perlu diakuin perlu harus diakuin sih kalau di kerjaan gue kan gue harus ngerasain energi orang sekitar gue 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 bukan orang yang harus narasi bagus-bagus gue orang yang harus jujur nyampein perasaan atau men-setting sesuatu drama gitu kan misalnya cuman disitu gue ngerasa energinya beda nih walaupun gak bisa ngobrol lebih beda beda dia ngebuka dan dia ini ini anak kecil itu iya dia ngasih energi yang gak pernah gue terima sebelumnya gitu padahal lo kan kerja ada talent anak-anak ini segala macam apa lo maksudnya lo kerja amat aktor-aktor atau aktris anak-anak juga kan sempet gak iya cuman ini energinya beda gitu ini energi yang butuh perlindungan gitu dia nyari perlindungan energi yang butuh ibaratnya dia kayak minta tolong gitu energinya bahasa bahasa kalimat itu dia kayak lagi energi itu tolongin gue gitu gitu susah gue jelasin ya cuman energi itu sepertinya bilang kayak gitu dia gak mau lepas insyaallah ya mungkin gak tau ya ada yang ngerti maksud temuan gue cuman kurang lebih kayak gitu gak pernah lo ngerasa gitu ya dengan film lo yang udah puluhan itu gak ada berbagai macam jenis peran gue tau energi palsu mana gitu ngomong apa perasaannya beda ngomong A hatinya B ngomong A pikirannya C gue tau itu pekerjaan gue gitu cuman disitu gak dia pure pure ya pure minta tolong lo untuk dilamatin kehidupannya dia itu dia dan itu mengubah hidup lo ya kayaknya udah ya jangan dibahas lagi gue jadi melon aduh masya Allah masya Allah soalnya gue gak ngerti ya lo bilang lo gak pernah ngerasa gitu dalam hidup lo lo kayak orang baru diputusin pertama kali ya gak tau lo kan lo punya anak lo tau rasanya punya anak gue kan gak pernah gitu ya mungkin lo tau rasa-rasa kayak gitu cuman lo gak pernah tau makanya gue pikir ini aneh nih ini kayak suatu hal yang gak umum suatu hal yang gak umum iya dan besoknya lo jadi orang yang beda menurut gue lo bukan kayak Fauzi body lain karena lo lebih kayak seorang guru TK yang sudah berpengalaman bertahun-tahun karena terus kita main sama anak-anak gitu ya lo dan lo main lo gue bilang nalurinya mungkin dia ada apa tombol naluri yang on naluri ini jadi yang lo bilang ngebuka mata hati dan clap-clap di hati naluri bapak-bapak naluri bapak-bapak ya ngebuka ya kayaknya mungkin ya keren ya gue kan gak pernah ngerasain itu karena lo belum punya anak gitu jadi gue pikir wah ini kayaknya dia ngebuka naluri gue yang itu kayaknya dia mencet tombolnya setelah itu berupa gak sih lo ngeliat anak-anak gitu maksudnya menurut gue sih lo beda setelah itu the next day lo beda terus kapan ya kita pernah jalan juga ya lo pernah ketemu gue sama keluarga gue juga kayaknya menurut gue kayaknya kalau Oji yang dulu gak gitu sih gitu agak-agak lembut dikit agak-agak lebih manusiawi gitu ya biasanya gue kayak hewan astagfirullah gue gak ngomong itu lo yang ngomong ya agak-agak lebih manusiawi insyaallah lebih lembut gitu lebih peka penting ya pengalaman ini ya penting ya sih menurut gue pengalaman kayak gini ini buat ya buat semua orang sebenernya bukan buat lo doang atau emang penting banget penting ini rezeki tersendiri dibukanya mata hati itu kan rezeki tersendiri lo boleh punya segala macem tapi lo hati lo ketutup kan itu lo amsyong bos amsyong gitu ya buat gue tuh gue di mungkin tuh ada clap-clap yang dibukain dikit-dikit mungkin gak sekali oh iya gitu ya masyaallah 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 sisi-sisi manusia gue ditingkatin gitu ya dan terus jadi kayak itu kan lo cuek orangnya iya lo cuek sama gue aja lo cuek ngomong begitu ya Allah kayak gue salah bawa orang tapi lo baik loh eh sadis lo tuh orang paling ramah yang bener loh it's not about me it's about you bro host gak boleh dibahas tapi kalau yang paling ini kalem halus tapi saya cocok gitu sebenarnya gue bukan kalem gue lagi mikir kalau wih kangen ya ada pesawat lewat gue lupa rekat bandera ini gue inget ya terakhir kali yang habis dari situ kan kita jalan-jalan ya kita pergi ke pengusian terus kita lihat rumahnya si bapak yang gak pake apa yang gak punya kakinya kakinya diamputasi karena ketibaan peruntungan rumah yang dibom kita ketemu si Yusuf yang walaupun dia fisik utuh tapi dia kena bom kimia dan setiap hari ada sel-sel yang mati dari tubuhnya dan gue liat lo wih Masya Allah Oji menghibur dia luar biasa gue bilang kalau orang program ACT gue gawat nih wajini luar biasa sama waktu ya kita ketemu dengan anak-anak di Pantiasuhan lo inget banget lo lebih inget cerita bayi yang ketika lahir itu ada bom sehingga pendengarannya dan saraf-sarafnya lemah terus ada yang kalau kita mohon maaf ada satu karakter film yang berwajah kanan dan kirinya beda gitu ya anak-anak itu si Abdullah kalau gak salah namanya kita jadi witness semua itu ya apa message yang paling penting yang menurut lo yang kita dapet message buat siapa nih buat gue buat lo dulu deh message-nya buat gue apa oleh-oleh yang yang akan yang lo akan selalu inget dari dari rangkaian kejadian itu ego ego apa tuh ego kenapa ego itu egoisme manusia sampai akhirnya manusia-manusia lain jadi meninggal cacat itu ego manusia hawa nafsu hawa nafsu ego gitu ya dan itu gak bener gak bener insya Allah itu gak bisa dia di level atas dan dia egonya gak bisa dikontrol itu bahaya punya power besar dan gak bisa kontrol ego itu waduh sampai akhirnya mereka jadi korban kan mengerikan ya dan kita hidup di dunia yang mungkin banyak orang-orang dengan ego-ego kayak gitu iya insya Allah pesennya jadi lo harus lebih peka harus lebih peka kadang-kadang gue harus kalau lagi mau ngambil keputusan apa ini ego sekarang lo begitu? ini skrip film dateng nih plak lo baca lo langsung iya apa lo baca dulu? baca lah lo baca dulu iya jadi agak lo ngukur gitu sekarang iya ngukur komposisi gitu ya komposisi itu harus gue ukur gitu ya kayak lo masak bumbunya harus lo ukur iya jangan teru asin jangan teru manis ini ego atau apa nih gitu ya gitu ya positif atau negatif nih kalaupun negatif seberapa negatifnya masih dalam batas toleransi apa enggak sampai itu jadi film cerita tentang ego mencintai Yahya itu iya 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 kadah kadang-kadang kita mau bikin positif tapi karena ego-nya berlebih malah jadi negatif bisa juga gitu harus seimbang kan harus ada komposisi tertentu dan itu pelajaran besar ya buat lo ngatur hidup lo segala macem setelah yang cek lakuin aja kalau di Yesterday2 nih wah ini jadi teaser film Heya2 apa yang kalau tadi kan pertama tuh Haya pertama ya ego cinta tuh gak bisa pake ego lah ya kalau gak salah gitu kalau yang di kedua ini apa? belum belum bisa karena masih proses lagi iya masih final final proses ke arah final kalau kunjungan lo ke Suri ya kalau itu kan lo udah ke perbatasan balik ngobrol sama temen-temen jadi inspirasi jadi film Haya satu lah katakan nah kalau yang kepergian lo ke Suri ya ini udah diolah jadi apa? udah seperti apa dampaknya? maksudnya gimana? ini kan yang lo kemarin kita pergi ke perbatasan itu itu kan yang lo bilang jadi salah satu ide jadi inspirasi buat film Haya yang kedua ini yang lo masuk ke Suri ya yang ini yang lo liat bom liat rudal segala macem yang lo masuk ke Idlib ini apa yang inspirasi apa yang muncul dari sini? wah belum dituangkan dalam karya ya cuman itu sih pengalaman luar biasa yang gue anggap levelnya di atas emas buat gue pribadi ya di atas emas? ada peluang emas sih kesempatan emas latinum tak ada nama bentuk zatnya pengalaman yang luar biasa jadi ini juga gue harus hati-hati nyikapinnya jangan sampai jadi ria iya bener tapi ya jangan sampai jadi ya tau lah kayak gak maksudnya ya harus kan kadang-kadang kan kita juga harus tau komposisinya kan itu dia tadi balik lagi ke sana takutnya ria atau gimana oh gue begini gue begitu kan gak jelek-jelek iya apa gunanya gitu cuman disini kan kita ngasih pesan ke orang bahwa ini loh perang ini loh saudara-saudara kita di tempat yang di tempat konflik di Syam ini loh kesulitan mereka ada dong bantu mereka ya gak bantu doa bantu donasi gitu ya jadi kurang lebih kayak gitu makanya gue kadang-kadang juga suka takut salah juga kayak gitu ya Masya Allah dan semuanya ya gue gak tau ya lo rasa Allah sayang gak sih sama lo dengan semua ini ya lo beda aja sih sekarang kalau misalnya pacaran tuh suka ditarik ulur tau gak diifur dibejek dibejek diifur gitu suka tarik ulur gitu ya kadang baper cuman gimana kadang ngarep ya ya palingnya kita berusaha lah iya tapi lo lebih happy sekarang alhamdulillah ada beban yang kayak ada yang sesuatu yang terlepas kayak lebih ringan dan gak tau gue ngerasa gue dulu kalau diceramahin sama ustadz kiai wah iduh baru berkah gue gak ngerti itu apa artinya berkah nah kayak aduh nih ngomong apa artinya apa abstrak gitu ya abstrak gitu cuman disini gue baru tau berkah tuh kayak gini gitu gitu cukup apa yang kita butuh ada mungkin gak terlalu yang wah-wah banget cuman kayak semua pintu kemudahan itu dibuka dan lewat kebantu orang juga muncul kadang-kadang gak masuk akal gitu gak masuk akal iya kadang-kadang gak masuk akal yang salah satu yang oke ini terakhirlah nih setelah lo pergi-pergini yang paling gak masuk akal yang menurut lo berkah tuh apa kalau secara peristiwa gitu peristiwa apa yang lo anggap itu wah ini berkahnya sehatu gue pergi ke sono atau gue pulang dari situ gue dulu agak duniawi sih gitu ya sekarang semakin tambah gak gue uber gitu ya gue malah semakin happy semakin lo gak uber dunia lo semakin happy semakin gue gak uber dunia gue semakin happy malah gitu iya udah gak worry-worry yang gimana gitu bodo amat besok-besok terserah Tuhan terserah Allah ya gak gak usah lo gue harus begini harus begitu ya gak yang kayak apa kalimat itu kita punya matematika sendiri Allah juga punya matematikanya sendiri udah deh ya gak lo klopin deh tuh matematikanya iya berarti udah ya nurut aja udah ya tenang aja ada jaminannya kok asik jadi otak gue gak terlalu berat kayak dulu kalau dulu kan semua hal gue harus begini gitu ya dan akhirnya malah tambah tambah mentok gak kejadian gitu ya sekarang gue begini terserah asik bos siap terserah terserah tapi lo nguber-nguber gue merong-rong gue sejarah hari ya itu kan baik itu ada empatnya tetep harus ini oke siap karena gue harus hidup dengan itu bro karena kan kalau menurut gue berkah harus di maintenance kan berkah harus di maintenance berkah harus di maintenance gimana tuh karunia harus di maintenance lo kalau punya pohon aja gak keserian gak lo pelihara mati pohon lo jadi lo pergi lagi pergi lagi segala sesuatu yang misalnya bagus kalau gak lo pelihara rusak makanya lagi dan lagi dan lagi gitu ya jadi rejeki berkah maksudnya kayak gitu-gitu tetep harus maintenance sama aja walaupun gak terlalu bisa di apa maksudnya kayak agak-agak gimana cuman lo tetep harus oh kalau kalau gue ngelakuin ini dia bakal begini gitu ada sutradara yang maha besar melarakan kita ada sutradara maha besar yang oh ini efeknya begini wah berarti gue harus di jalur ini terus gitu ya hati-hati gue gak boleh keluar jalur bahaya ini nanti aku tiba-tiba kena tegoran gue gak kuat ya gak mendingan gue jaga diri di area yang ini nih area lurus aman nih dan jalan ke manusia ini lah kira-kira salah satu yang lo anggap masya Allah gue terima kasih banyak dan ini percakapan yang gak gue biasanya pake script gue gak pake script ini cuma dari dari awal aja menonton dan kita punya suara yang indah dan act talks ini talks that inspire actions mudah-mudahan dari apa yang kita omongin banyak orang-orang yang milih banyak walaupun kita bukan siapa-siapa serius lah gue gila kan mau gak mau kalau kita phone ngomong ya gak lari hidul ya lo jangan bilang-bilang gak boleh kebasis ya saya cut ini acara thank you banget dan thank you banget lo udah ke Bandung dan kita beruntung ya kita punya sahabat-sahabat Rabani yang juga satu visi perjuangan dan next stopnya kita palestin dan pastinya kita minta temen-temen nih doain siapa pun yang nonton ini doain kita karena kita ingin sekali juga terus mau menapaki jalan yang indah ini jalan yang mungkin buat orang ah ngapain sih lo tapi ya this is the right path insya Allah yang kita yakin Allah juga mudah-mudahan pertolongannya ridhonya rahmat yang turun buat kita berkahnya berkahnya berlindungannya berlindungannya masya Allah kalau lanjut lagi kita sampai malam disini ini udah sore bro kita harus pulang ke Jakarta thank you banget bro kita tutup dengan two visbams dan doa Kaparatul Majelis subhanallahumma abihamik syadwalailailailah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim whileetahfik walidahya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.